Kita ke informasi yang pertama pemirsa warga Labuan Batu Utara dihebohkan dengan kasus pembunuhan seorang pria di rumah kosong tepatnya di Dusun Terusan Blok 3, Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualohilir, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara Mendapat laporan pihak keluarga korban, polisi pun langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap laku yang tak lain adalah teman dekat korban Beginilah video amatir penangkapan tersangka pembunuhan sadis di salah satu rumah kosong di Dusun Terusan Blok 3, Desa Teluk Piai, Kualohilir, Labuan Batu Utara yang nyaris dihakimi warga CM, 21 tahun, merupakan korban pembunuhan sadis yang dilakukan teman korban sendiri berinisial AT dengan motif sakit hati karena korban datang ke rumah tersangka dengan memaki-maki tersangka di depan ibu kandungnya Kronologis pembunuhan berawal korban pulang dari warung tua bersama tersangka kemudian mengajak korban ke rumah kosong lalu tersangka mengatakan pada korban agar menunggu sebentar karena tersangka tidak pulang sebentar ke rumah namun setelah kembali tersangka ternyata membawa sebilah parang Setelah itu tersangka langsung membacok korban sebanyak 3 kali di bagian leher dekat telinga Setelah korban terlihat terkapar, tersangka membuang parang yang digunakan tersebut ke parit di depan rumah kosong lalu meninggalkan korban sendirian Kasat Reskrim Polres Labuan Batu AKP Rusti Marzuki menyampaikan bahwa tersangka sudah memiliki niat membunuh korban karena sakit hati Seminggu sebelumnya korban datang ke rumah tersangka dengan memaki-makinya di depan ibu kandung tersangka Ini terjadi di Dusun Terusan Desa Telupai Kecamatan Kuala Hilir Labuan Batu Utara Jadi tersangka ini sudah mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap tersangka Mohon maaf terhadap korban dikarenakan balas dendam atau sakit hati terhadap korban Jadi motifnya ini adalah tersangka ati dendam terhadap korban karena seminggu sebelumnya korban datang ke rumah tersangka Lalu korban memaki-maki tersangka di depan ibu kandung Pelaku dikenakan pasal 340-338, tindak pidana pengenean yang mengakibatkan matinya orang atau menghilangkan nyawa orang lain Dengan hukuman seumur hidup Dari Labuan Batu Utara, Ikang Amanda, Ainews, Laporkan